I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true. Halo teman-teman, bersama saya lagi di Sunflower Creator Channel. Apa kabar semua? Semoga tetap sehat dan bahagia. Kali ini saya akan berbagi info cara membuat minuman sehat dan segar dari buah matai atau sengkuang Cina. Dan bahan-bahannya sangat sederhana, yaitu hanya buah matai dan gula batu. Buah matai ini harus dicuci sampai benar-benar bersih, karena banyak tanah ataupun lumpur yang melekat pada kulit buah ini. Bila perlu pakai sikat yang bersih, supaya kulit matai ini benar-benar bersih. Karena di sini, saya akan merebus buah matai ini beserta kulitnya nanti. Ini adalah buah matai yang sudah dicuci bersih, dicuci beberapa kali sampai airnya bersih. Dan kulitnya akan terlihat menghilat seperti ini, jika sudah benar-benar bersih. Nah di sini saya pakai setengah mangkok kecil, gula batu, Untuk merebus buah matai ini. Di sini saya akan hancurkan buah matanya, tanpa dikumpas dulu kulitnya. Karena kulit matai ini, ataupun daging buahnya, sama-sama mengandung banyak manfaat untuk kesehatan. Jadi buah matai ini kita geprek, hancur seperti ini. Tapi jika teman-teman mau mengkupasnya dulu, mengambil daging buahnya untuk dimakan, juga boleh. Tapi biasanya saya buat seperti ini, supaya minumannya lebih terasa buah matanya. Buah yang satu ini besar dan keras, jadi saya pakai batu ulek, untuk memecahkannya. Nah daging buah matanya seperti ini, bisa langsung dimakan, ataupun dimasak dulu. Atau bisa untuk buat salad, atau omelette. Ya pokoknya semua menu yang membutuhkan sesuatu yang garing, renyah, wangi, bisa menambahkan buah matai ini. Jadi buah matai ini bisa dimasak, dimakan fresh, dipanggang, ataupun digoreng, ditumis dengan daging ayam, dan sebagainya. Teman-teman bisa koreksi rasa, manisnya mau seberapa, bisa tambahkan gula pasir juga, jika suka. Nah ini adalah buah matai yang sudah dihancurkan, tinggal tambahkan gula batu, dan juga air bersih. di sini saya pakai sekitar 1,5 liter, 1500 cc. tapi mau dilebihkan juga tidak masalah airnya. Untuk tingkat kemanisan, tergantung dari selera masing-masing. Sekedar info teman-teman, buah matai ini, baik kulit maupun daging buah matai ini, sangat banyak manfaatnya, dan dipercaya memiliki seribu satu kebaikan. Dan beberapa diantaranya adalah dapat menurunkan suhu badan, memudahkan pernafasan dan membersihkan dahak, bisa menyembuhkan demam kuning, dan memiliki sumber serat yang sangat banyak. Jadi baik untuk pencernaan, bisa mengurangi kadar kolesterol darah, juga menjaga kadar gula darah, dan menjaga usus tetap sehat. Buah matai ini juga rendah kalori, jadi sangat baik untuk mereka yang lagi diet, dan juga tinggi antioksidan, yang bisa membantu mengurangi resiko penyakit jantung, struk dan tekanan darah tinggi. Ini buah matainya sudah siap, langsung kita saring. Air buah mata ini, sangat enak, segar, diminum selagi hangat, maupun ditambahkan es batu. Demikian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jika suka, teman-teman bisa langsung coba di rumah. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah tonton video ini. Terima kasih sudah tonton video ini. Terima kasih sudah tonton video ini. Terima kasih sudah tonton video ini.